Pena wasiat jelit 16. Mendengar perkataan Itung Gotok Giyokli segera tersenyum. Benar juga perkataan Cici. Memukulular mengikuti tongkat, dengan cepat Kiyoh Winimar mengganti panggilannya pada Nona itu. Siaomo Ai, aku lihat lebih baik kau juga semedi sebentar untuk menjaga kondisi badan. Duduk semedi. Benar. Bukankah malam nanti kalian hendak mencari Uitong? Tak ada salahnya bukan untuk menjaga kondisi badan agar selalu segar siapa tahu suatu pertarungan seru bakat berlangsung. Nah, baik-baiklah mengatur pernafasan di sini. Aku rasa tak perlu, aku toh mencari Uitong bukan mengajak berkelahi. Siaomo Ai Moai pernahkah kau berjumpa dengan Uitong? Gotok Giyokli termenung sejenak, lalu menjawab, pernah sih pernah cuma waktu itu usiaku masih kecil. Tidak ada kesan yang terlalu mendalam tentang orang itu, cuma sebelum datang kemari, ibuku telah melukiskan raut wajah Uitong. Dalam benaku sekarang sudah terdapat suatu bentuk wajah yang lamat-lamat. Mendengar Kiyoh Winimar menghela nafas panjang, ujarnya. Siaomo Ai Moai terus terangnya saja Cici belum pernah berjumpa dengan Uitong. Oh, konon Uitong adalah seorang tokoh paling sakti dalam dunia persilatan yang memahami masalah langit maupun bumi. Dia seorang manusia genius yang brilian sekali otaknya. Waktu itu Gotok Giyokli sudah tidak menaruh perasaan wajah lagi terhadap Kiyoh Winio, mendengar itu dia tertawa katanya. Toa Cici, kalau kau sendiri belum pernah bertemu dengan Uitong, dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah seorang tokoh aneh dalam dunia persilatan? Kembali Kiyoh Winimau tertawa. Adik kecil, walaupun Cici belum pernah berjumpa dengan Uitong, tapi sudah sering ku dengar tentang orang ini. Apakah mendengarnya dari cerita Tikongcu Bisik Nger Gotok Giyokli lirih? Benar. Jangan kau lihat usia Tikongcu masih amat muda, sesungguhnya pengetahuan serta pengalamannya luas sekali. Hari sekarang kau masih belum begitu kenal dengan dirinya, tapi lain waktu bila kalian telah berkenalan, jika mendengar soal dunia persilatan kau akan merasa seakan-akan berada dalam alam impian. Oh oh di kemudian hari aku pasti akan banyak meminta petunjuk darinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang memotong ucapan Gotok Giyokli yang belum selesai. Ketika mereka berpaling, dilihatnya seorang lelaki berbaju hitam dengan membopong sebuah guci porselan berdiri di depan pintu. Kiawhinio segera melompat bangun dari bangkunya, kemudian menegur lirih, kau hendak mencari siapa? Apakah Tikongcu berada di sini? Sebilah pedang tersoran di punggung orang itu, wajahnya kelihatan amat serius. Ada urusan apa kau mencari Tikongcu? Menghantar semacam barang. Pelan-pelan Tietian Hua berjalan keluar dari dalam ruangan, segera tegurnya. Sudah jadi obatnya? Sudah, jawab manusia berbaju hitam itu sambil memberi hormat. Obatnya berada di sini, silahkan Tietian Hua untuk memeriksanya. Pelan-pelan ia berjalan menghampiri Tietian Hua dan mempersembahkan isi porselan itu ke tangan Seng Pemuda dengan hormat. Silahkan Kongcu periksa katanya. Sesudah menerima guci itu, Tietian Hua membuka penutupnya dan mengendus sedikit, kemudian manggut-manggut. Eh, betul. Kongcu, kalau begitu hamba mohon diri lebih dahulu baik, maaf kalau tidak ku hantar jauh bila bertemu. Dengan gurumu, jangan lupa sampaikan salam dariku. Akan hamba ingat selalu dengan langkah lebar laki-laki berbaju hitam itu segera berlalu dari sana. Sambil membopong guci porselan itu Tietian Hua masuk ke dalam ruangan, meletakannya, ke meja kemudian ia balik ke ruang belakang. Go Tok Giyo Ii memandang sekejap guci porselan di atas meja itu lalu bisiknya. Cici, apakah isi guci porselan itu adalah bahan obat yang sedang dinantikan Tietian Kungcu? Agaknya memang benar, aku juga kurang jelas, perlukah kita menengok isinya? Aku ingin sekali menengok apa isi obat tersebut, cuma kita mesti minta izin dulu dari Tietian Kungcu. Baik, akan ku bicarakan dengannya. Sambil mempertinggi suaranya, Kiao Winio segera berseru. Tieti Kungcu, bolehkah kami melihat isi obat di dalam guci porselan ini? Hati-hati kalau melihat, jangan sampai guci itu pecah sahuti Tietian Hua dari dalam ruangan. Ah ah ah, kau ini masa guci itu bakal ku pecahkan? Perempuan itu lantas beranjak dan mengambil guci itu. Agaknya dia seperti jauh lebih ingin tahu apa isi guci tersebut daripada Gotok Gyokli sendiri, sambil berjalan dia membuka penutup guci itu dengan mengendusnya sebentar, kemudian gumamnya. HMM bawa neh apa ini? Sementara itu ia sudah semakin mendekati Gotok Gyokli, ketika tiba di hadapannya, guci porselan yang belum ditutup kembali itu diserahkan kepada si Nona. Gotok Gyokli segera memicinkan sebelah matanya untuk mengintip isi guci tersebut, terlihat olehnya kecuali cairan yang kental, tidak nampuk sesuatu apapun. Karena keheranan dia lantas menempelkan mulut guci itu ke lubang hidung dan mengendusnya kuat-kuat mendadak terasa ada segulung bau harum yang aneh sekali menerjang ke dalam isi perutnya. Sebagai seorang ahli di dalam menggunakan racun, begitu mengendus bau aneh yang menyerang ke dalam isi perut, gadis itu segera menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan, dengan cepat dia melompat bangun sambil berseru. Apakah isi guci ini? Tapi belum habis perkataan itu, tiba-tiba kepalanya menjadi amat pening, tubuhnya sempoyongan dan terjatuhlah guci porselan itu ke atas tanah. Tera-a-ang. Guci itu hancur berkeping-keping sedang cairan kental, yang berbau aneh itu tersebar kemana-mana. Nona, kenapa kau, seru Ginkiyok cemas, ia segera maju untuk memayang goutok Giyokli. Kiyau Winio yang sudah bersiap-siap sedari tadi secepat kilat segera melancarkan sentilan maut untuk menotok dua buah jalan darah Ginkiyok. Belah am Ginkiyok menjadi lumpuh dan roboh terkapar di atas tanah. Tapi ngoutok Giyokli sendiri tidak roboh ke tanah, sebab titian hua yang sebenarnya sudah masuk ke dalam ruangan itu secepat sambaran kilat telah menerjang keluar dan tepat pada saatnya menyambar tubuh gadis itu. Walaupun jalan darahnya sudah tertotok, mulut Ginkiyok masih bisa dipakai untuk berbicara, sepasang matanya melotot besar-besar, kemudian teriaknya. Mau apa kalian? Budak cilik kau tak usah berkau-kauk seru Gio Winio, malam ini juga tikongcu dan nonamu akan menikah besok kau sudah harus memanggilnya sebagai Kohya. Perbuatan kalian ini sama artinya dengan mengikat tali permusuhan dengan ngoutok bun Gio Winio mau tertawa. Kau masih muda mengerti apa? Malam ini ngoutok Giyokli, perempuan racun cilik, akan dikawini tikongcu bila beras sudah menjadi nasi besok pagi tanggung mereka akan hidup rukun dan bahagia, sekarang ada baiknya kau pun bersikap sedikit menghormat kepada Toa Nio, siapa tahu kalau aku akan membujuk tikongcu untuk sekalian mengambilmu menjadi bini mudanya. Aku tidak mau. Kiyo Winio segera tertawa terkekeh-kekeh. Baiklah, kalau tak mau Toa Nio akan mencarikan lelaki lain untuk menjadi suamimu. Buncu kami cuma mempunyai seorang putri kata Giyokli lagi dingin bila kau sampai merusak kehormatannya dan Buncu mengetahuinya, kalian pasti akan dikejar sampai ke ujung langit pun jangan harap kalian bisa lolos dari pembalasan kami. Kau ini betul-betul masih hingusan dan tak tahu urusan. Jelek-jelek sang mertua juga mesti memandang sang menantu, siapa tahu makin dipandang makin menarik, apalagi tikongcu juga ganteng dan pintar, dia tak perlu malu mendampingi si bisa kecil itu, memangnya Lonio yang jadi mak comblang bisa salah pilih. Mendengar perkataan itu, Giyokli segera menghela napas panjang. A-a-a-ai seandainya tikongcu benar-benar mencintai Shochia kami, tidak seharusnya ia gunakan care serendah ini katanya. Tikongcu adalah seorang lelaki perkasa yang ganteng dan pintar, entah berapa banyak nona cantik yang mencintainya sehingga tergila-gila, asal ia bergaul tiap hari dengan si bisa kecil, lama-kelamaan toh akan tumbuh juga cintanya. Cuma kami tak punya waktu lagi untuk menunggu lebih jauh, maka kita akan biarkan mereka menjadi pengantin dulu kemudian baru bersama-sama sembahyang kepada langit. Giyokli menghela napas sedih, ia lantas membungkam dan tidak berbicara lagi. Pihak lawan tak mau dibujuk juga sukar digertak, dalam keadaan demikian Giyokli sendiri pun merasa kehabisan akal. Padahal jalan darahnya sekarang sudah tertotok, tubuhnya sama sekali tak mampu berkutik ibaratnya ikan. Dalam jaring sekalipun besar keinginannya untuk menolong nonanya, hal itu juga tak mungkin bisa dilaksanakan. Kiaoh Winima kembali tertawa katanya. Hei budak cilik, pikirkanlah sendiri, Lonio lagi repot sekarang, tak bisa kulayani dirimu terus-menerus. Perempuan itu memang amat sibuk, memasang lilin merah, mengatur ruangan, dalam waktu singkat dia telah mendandani ruangan itu hingga tampak amat meriah. Di dalam kamar terdapat sebuah pembaringan besar untuk dua orang, waktu itu Ti Tianhua sedang duduk di situ. Dalam pada hitung Gautok Giyokli telah disadarkan pula oleh semburan obat penawar dari Ti Tianhua tapi dia pun sudah menotok kembali jalan darah sepasang lengan dan sepasang kaki gadis tersebut. Menghadapi seorang tokoh sakti dari Gautok Bun yang pandai memergunakan racun, mau tak mau Ti Tianhua harus selalu waspada. Gautok Giyokli berbaring di atas sebuah pembaringan kayu, setelah racunnya dipunahkan, pelan-pelan ia membuka kembali sepasang matanya. Begitu sadar dari pingsannya gadis itu segera menjerit keras. Hei apa yang hendak kau lakukan atas diriku? Dia hendak bangkit untuk duduk, sayang jalan darahnya tertotok sehingga anggota badannya tak mau menuruti perintahnya. Melihat tingkah laku gadis itu, Ti Tianhua segera tersenyum, katanya pelan. Kau baik-baik saja, sama sekali tidak mengalami luka atau cedera apapun. Kau telah menotok jalan darahku serunggotok Giyokli sambil menghembuskan napas panjang. Benar pemuda itu manggut-manggut. Mengapa kau harus mencelakaiku dengan keras seperti ini? Aku hendak meminang nona untuk menjadi istriku, padahal sewaktu kau masih tak sadar tadi, bila aku ingin menggagai tubuhmu, hal tersebut dapat ku lakukan secara mudah sekali. Goutok Giyokli mendongakan kepalanya dan memandang sekejap tubuh sendiri setelah mengetahui bahwa pakaiannya masih lengkap dan utuh, dia baru menghela napas panjang. Sekalipun kau ingin meminang diriku, bukan dengan kera ini kau meminang seseorang, katanya, hayo cepat lepaskan aku, mari kita bicarakan secara baik-baik. Nona, tampaknya kau pun seorang yang pandai juga mempergunakan akal, kata Ti Tianhua sambil tertawa. Goutok Giyokli menggigit bibirnya menahan emosi, lalu berkata, mengapa kau berkata demikian? Ilmu melepaskan racun dari ngergotok bun tiada keduanya di kolong langit. Konon bisa membunuh dari jarak beberapa kaki tanpa terasa, dalam hal ini aku cukup memahaminya. Jadi kalau begitu, kau merasa sangat takut kepada ku Ti Tianhua segera tertawa. Daripada dikatakan takut, lebih tepat kalau dikatakan aku amat menyukaimu. HMM. Menyukai aku dengu si gadis sinis, kita baru bertemu untuk pertama kalinya, berbicara pun baru tiga empat patah kata tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu itu terlalu cepat diutarakan keluar. Nona, di dunia ini terdapat orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, pernahkah Nona mendengar tentang hal ini? Aku mah pernah juga mendengar tentang soal itu, cuma itu menunjukkan dua orang yang terlibat dalam satu kejadian, tapi di dalam hal-hal ini aku toh sama sekali tidak tertarik kepadamu. Dalam masalah cinta, kadangkala memang harus disertai dengan sedikit paksaan. Nona coba bayangkan sendiri setelah aku berhasil mendapatkan dirimu, apalagi yang dapat dilakukan. Tidak, tidak bisa, kau tak boleh bersikap demikian kepadaku. Tanda petik. Mengapa tak boleh tukas Ti Tianhua sambil menggelengkan kepalanya berulang kali? Nona bagiku hal ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Coba pikirkanlah sendiri mana mungkin aku akan melepaskan dirimu dengan begitu saja? Berbicara sesungguhnya kesanku terhadap dirimu tidak terlalu jelek bila kau benar-benar ingin mengawini diriku tidak seharusnya kau lukai aku seperti ini. Aku tidak bermaksud mencelakaimu, aku cuma berharap bisa memperoleh dirimu sekalipun akibat dari perkawinan malam ini kau bakal membenciku sepanjang masa, biarlah ku tanggung resiko itu seorang diri. Tidak, tidak boleh serung Gautok Gyokli dengan gelisah bila kau berani meneruskan niatmu mungkin aku benar-benar akan membencimu sepanjang masa. Tiba-tiba Ti Tianhua tidak berbicara lagi, dipeluknya kencang-kencang kemudian diciumnya bibir gadis itu dengan penuh rangsangan hawa nafsu. Gautok Gyokli menjadi gelisah sekali, teriaknya keras-keras. Jangan, jangan-jangan. Tapi dengan suatu kekuatan yang besar Ti Tianhua telah menempelkan bibirnya yang panas di atas bibir Gautok Gyokli, setelah itu menciumnya penuh nafsu. Dalam keadaan jalan darah tertotok, gadis itu sama sekali tidak bertenaga untuk melakukan perlawanan, belum habis dia berbicara, bibirnya sudah disumbat oleh bibir orang. Itulah suatu ciuman hangat yang amat panjang, kontan saja sepasang pipi Gautok Gyokli berubah menjadi merah padam karena jengah. Ti Tianhua tertawa lebar, sambil bangkit berdiri katanya lagi. Nona, dapatkah kau memberitahukan nama kecilmu kepadaku? Tidak bentak Gautok Gyokli keras-keras, hatiku amat membencimu, rasa benciku terhadap dirimu sudah merasuk sampai ke tulang samsam. Coba pikirkan lagi dengan otak yang dingin bujuk Ti Tianhua sambil tertawa, aku harus mengatur dulu ruang perkawinan kita malam nanti, entah bagaimanapun kesanmu kepadaku, aku tetap akan memaksakan pekerjaan ini secara serius. Tak terlukiskan rasa mendongkol Gautok Gyokli setelah mendengar perkataan itu, dia lantas memejamkan matanya dan tidak menggubris Ti Tianhua lagi. Melihat itu Ti Tianhua tertawa lebar, ia tepuk pelan sepasang pipi Gautok Gyokli, kemudian bisiknya. Aku akan pergi sebentar, sekarang beristirahatlah dulu untuk menjaga kondisi badanmu buat perkawinan kita malam nanti. Sehabis berkata dia lantas membalikan badan dan keluar dari ruangan. Menanti bayangan punggung dari Ti Tianhua sudah lenyap dari pandangan, Gautok Gyokli tak kuasa menahan rasa sedihnya ia gi, air mati segera jatuh percucuran membasai pipinya. Tiba-tiba daun jendela dibuka orang, kemudian sesosok banyangan manusia dengan kecepatan luar biasa menerobos masuk ke dalam ruangan. Orang itu tak lain adalah Cus Yau Hong. Gautok Gyokli segera membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, dengan ketus dia menegur, mau apa kau datang kemari? Nona, kita pemah bersuamu kabisek Cus Yau Hong. Gautok Gyokli manggut-manggut. Yee, aku masih ingat denganmu. Nona bagaimana caraku untuk menolong kau-kau benar-benar ingin menyelamatkan diriku? Benar, waktu yang tersedia untuk kita tidak terlalu banyak. Baik tolong bebaskan dulu jalan darah di atas tubuhku. Cus Yau Hong mengiakan, dia lantas menepuk bebas jalan darah di tubuh gadis tersebut. Begitu bebas dari pengaruh totokan, Gautok Gyokli membereskan pakaiannya yang kusut, lalu mendekati pintu dan memanteknya dari dalam. Setelah itu dia baru mendekati jendela, memukanya lebar-lebar dan melompat keluar. Selama ini Cus Yau Hong hanya mengawasi terus gerak-geriknya, ia menjumpai gerak-gerik gadis itu masih tetap normal, biasa dan tenang ini membuktikan kalau kecerdasan dan kondisi badan gadis itu setelah bebas dari totokan telah pulih kembali seperti sedia kala. Dari langkah tubuhnya itu, Cus Yau Hong juga menemukan bahwa kakinya memang sedikit pincang, cuma pincangnya belum terlalu parah sehingga bila tidak diperhatikan dengan seksama, memang agak sulit untuk dilihat. Meskipun otaknya berputar, Cus Yau Hong sama sekali tidak berhenti, tiba-tiba ia melayang keluar dari ruangan itu lewat jendela. Sementara itu Gotok Giyok Li sudah berada di balik semak belukar lebih kurang tiga kaki jauhnya dari rumah batu itu. Buru-buru Cus Yau Hong menyusul ke sana, dengan cepat mereka berdua menyembunyikan diri kebalik semak belukar yang tebal. Sepanjang jalan mereka tidak bercakap-cakap, menanti tubuh mencapai beberapa ratus kaki, Gotok Giyok Li baru menghentikan langkahnya seraya berkata. Katakan, balas jasa apa yang kau butuhkan atas pertolongan ini? Balas jasa? Kalau kau tidak membutuhkan balas jasa, mengapakah selamatkan diriku tukas Gotok Giyok Li? Dengan cepat Cus Yau Hong menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak membutuhkan balas jasa apa-apa, tapi aku memohon kepada Nona asal mengabulkan sebuah permintaanku. Apa permintaanmu itu? Aku hanya berharap agar kau melupakan pertolongan yang kuberikan kepadamu hari ini, jangan beritahukan kejadian ini kepada siapapun juga. Nah, selamat tinggal. Seusai berkata dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ. Berhenti buru-buru Ngo Tok Giyok Li berseru. Mendengar teriakan itu, Cus Yau Hong merasa amat terkejut, cepat-cepat bisiknya. Jangan berteriak Nona, kalau caramu berbicara sekeras ini, niscaya mereka akan terpancing datang. Tiba-tiba Ngo Tok Giyok Li tersenyum. Aku tidak takut kepada mereka, apakah kau takut sekali? Yee, aku memang merasa agak takut, jawab Cus Yau Hong sambil menghela nafas panjang. Tampaknya dia memang merasa rada kuatir jika ti Tian Hua sampai mengetahui jejaknya. Sekali lagi Ngo Tok Giyok Li menghela nafas panjang. A-a-a-i. Kau amat jujur dan suka berterus terang, semula aku mengira kau akan menjawab tidak takut. Kenapa? Sebab sebagian besar kaum pria gemar sekali berlagak sok gagah dan pemberani di hadapan perempuan. Aku bukan seorang Nghiong, juga bukan orang gagah, maka aku tak mampu untuk berlagak gagah seperti mereka. Sambutlah Serung Go Tok Giyok Li tiba-tiba tangan kanannya diayunkan ke muka, sebutir pil segera melayang ke depan. Dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti Cus Yau Hong menyambut pil itu, kemudian tanyanya. Buat apa obat ini? Untuk memunahkan racun dalam tubuhmu kau? Maaf, sekali dipagut tular sepuluh tahun takut dengan tali, aku telah melepaskan racun ke dalam tubuhmu. Sekilas perasaan sedih menghiasi wajah Cus Yau Hong, tapi sebentar kemudian telah lenyap tak berbekas, dia lantat manggut-manggut. Terima kasih banyak Nona. Kau tidak membenci kepadaku itu sudah lebih dari cukup, buat apa mesti berterima kasih kepadaku? Cus Yau Hong segera menelan pil pemunah itu ke dalam perutnya, kemudian katanya lagi. Nona walaupun kau memiliki pelbagai macam ilmu melepaskan racun yang sangat lihai, tapi jumlah mereka terlalu banyak, lagi pula semuanya merupakan bajangan-bajangan tua yang banyak pengalaman dan lebih licik dari. Rase, mereka sudah mengetahui kalau kau pintar menggunakan racun akhirnya toh kau sendiri yang tak akan mampu mengalahkan mereka, bila sampai terjatuh ke tangan mereka untuk kedua kalinya. Bukankah kau masih bisa datang untuk menyelamatkan diriku lagi sambung go tokyo keli cepat? Tidak, sebentar lagi aku harus pergi meninggalkan tempat ini. Go tokyo li manggut-manggut. Sayang aku tak bisa segera pergi meninggalkan tempat ini katanya. Kenapa? Demi Gin Kiok, aku dan dayangku itu sudah hidup bersama semenjak kecil, semuanya aku pun dua orang dayang, yang seorang Gin Kiok dan yang lain bernama Kim Hong, sekalipun hubungan kami adalah majikan dan dayang, tapi hubungan batin kami lebih herat daripada kakak dan adik, bagaimanapun juga aku harus menolongnya dari tempat itu. Oh oh oh! Kalau toh kau merasa takut terhadap mereka aku pun tak akan menahan dirimu terus-menerus. Aku minta Nona bisa baik-baik menjaga diri, kalau begitu aku akan memohon diri lebih dulu. Hei aku masih ada satu pertanyaan hendak diajukan kepadamu. Katakanlah Nona siapa namamu. Maaf pada saat ini aku tak bisa memberitahukan namaku kepada diri Nona. Oh oh oh! Di kemudian hari apakah kita masih sempat berjumpa muka lagi? Entahlah tapi selama gunung nan hijau, air tetap mengalir, bila ada jodoh kita pasti akan saling bersua kembali. Mencorong sinar tajam dari balik mat Tunggo Tok Giyokli ditatapnya wajah Cus Yauhang lekat-lekat lalu berkata, Aku mempunyai obat mujarab yang bisa memunahkan pelbagai pengaruh racun jahat. Terima kasih banyak Nona, dewasa ini aku masih belum membutuhkan obat tersebut. Kalau begitu, jika merasa amat membutuhkannya, silahkan datang ke Ngo Tok Bun di wilayah Siangsi untuk mencari aku sambung si Nona cepat. Cus Yauhang segera tersenyum. Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih dulu atas kebaikan hati Nona katanya. Aku bernama Kiat Hei Hoa. Ehem sebuah nama yang menarik hati. Tiba-tiba pemuda itu membalikan badannya dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Kiat Hei Hoa ingin sekali memanggil Cus Yauhang dan menyuruhnya balik ke hadapannya, tapi dia merasa tiada perkataan yang bisa dibicarakan lagi. Cepat sekali langkah kaki Cus Yauhang, sementara Kiat Hei Hoa masih ragu-ragu, bayangan tubuh si anak muda itu sudah lenyap dari pandangan mata. Melihat itu, Kiat Hei Hoa cuma bisa menghela nafas panjang, dia lantas membalikan badannya dan berjalan balik ke arah bangunan rumah berbatu itu. Tempat yang dilalui adalah sebuah hutan yang cukup lebat, Kiat Hei Hoa berjalan dengan hati-hati sekali. Lebih kurang lima puluh kaki kemudian, tiba-tiba ia mendengar suara pembicaraan dari Tietian Hoa berkumandang datang. Budak ini cepat amat larinya. HMM. Kiaoh Winimar mendengus dingin, siapa suruh kau tidak menuruti perkataan lonioitik yang sudah matang tidak dilahap, sekarang ia terbang kembali ke udara. Sudah banyak kejadian aneh pernah kusaksikan, belum pernah kujumpai lelaki bodoh seperti kau. Dengan susah payah menggunakan segala akal muslihat menangkap seorang gadis muda bukan dilihat. Malahan dibiarkan menggeletak dalam kamar hanya untuk mengatur kamar pengantinlah, meja sembahyanganlah HMM. Sekarang kamar pengantinnya sudah-sudah siap, kemana perginya seng pengantin perempuan. Mendengar romelan tersebut, Tietian Hoa menghela nafas panjang. A-a-ainyonya muda, sekarang bukan waktunya untuk melepaskan tembakan meriam bertubi-tubi, sepantasnya kalau kita cari dulu sampai ketemu, kemudian baru berbicara lagi. Jadi maksudmu, lebih baik matikan saja keinginan itu. Tidak mungkin kita bisa menangkapnya hidup-hidup lagi, tapi kita pun tak boleh membiarkan dia kabur dengan begitu saja, kita mesti mencari akal untuk melenyapkan jiwanya dari muka bumi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh tukas Kyao Winio lagi? Kau adalah seorang lelaki romantis yang sudah tersohor namanya dalam dunia persilatan, seorang jago yang berpengalaman dalam bermain perempuan, masakah kau benar-benar sudah jatuh hati kepada Nggo Tok Giokli? Benar aku memang benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya, itulah sebabnya aku tak ingin memperkosa dirinya secara brutal, aku ingin mengatur kamar pengantin dan meja sembahyangan, tak lain adalah ingin menunjukkan bahwa hatiku benar-benar terpikat kepadanya. Betul-betul aneh. Tidak ku sangka kalau manusia seperti kau pun bisa jatuh hati kepada seorang perempuan. Huuh! Aku lihat kau bukan betul-betul jatuh hati, agaknya kau cuma merasa perasaan sebelum berhasil mencicipi badannya, bukan begitu? Ah ah ah, aku sendiri juga tidak bisa menerangkan gerangan yang sebenarnya telah terjadi, pokoknya terhadap dia, aku menaruh suatu perhatian yang aneh, suatu perasaan yang tak pernah kualami terhadap perempuan lain. Aduh sedari kapan sih, kau si lelaki hidung bangor telah berubah menjadi ahli cinta romantis. Titian Hua kembali menghela nafas panjang. Ah 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 i. Hui Nio terus terang saja ku katakan memang tidak sedikit perempuan yang pernah ku jumpai, tapi baru untuk pertama kali ini aku betul-betul jatuh cinta kepada seorang gadis. Mendadak terdengar Kiao Winima berseru dengan suara dingin. Hayo cepat lepaskan nonamu, aku lihat nyalimu makin lama semakin bertambah besar. Waktu itu Gotok Giokli berada di balik semak belukar yang amat tebal, pepohonan yang rimbur serta dedaunannya yang lebat telah menghalangi pandangannya ke depan, ia tak bisa menyaksikan perbuatan kedua orang itu tapi menangkap pembicaraan mereka berdua secara jelas, agaknya pada waktu itu Titian Hua sedang memegang sesuatu tempat yang berada di tubuh Kiao Winima. Terdengar Titian Hua tertawa terbahak-bahak. Lepaskan dulu tanganmu itu, orang lain takut. Kepadamu, oh yang silang tak berakal jari kepadamu jika kau berani memegangi tubuhku sehingga ketahuan dirinya, tanggung kau bisa diberi kesulitan yang tak sedikit jumlahnya. Sesungguhnya Gotok Giokli yang bersembunyi di balik semak belukar itu berhasrat untuk meracuni kedua orang itu tapi setelah mendengar pembicaraan yang berlangsung antara Titian Hua dengan Kiao Winima itu, tiba-tiba timbul semacam perasaan aneh yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata dalam hati kecilnya dia berpikir. Walaupun orang ini jahat, agaknya rasa cintanya kepada ku amat serius, dia bersungguh-sungguh. Tanda petik. Terbayang bagaimana tubuhnya yang masih suci bersih telah digerayangi olehnya, bahkan bibirnya yang tak pernah disentuh lelaki lain telah dicium dengan hangat, perasaannya semakin bertambah gundah. Perasaan gadis memang amat sensitif sekali biasanya antara benci dan cinta, dendam dan sayang hanya dibedakan oleh suatu titik yang kecil sekali. Begitulah perasaan Kiat Hei Hoa pada saat ini dia sendiri pun tak bisa membedakan apakah ia sebetulnya membenci atau mencintai si anak muda itu. Tapi begitu teringat kembali akan perbuatan Titian Hua terhadap Kiao Winima, dalam hati kecilnya kembali muncul suatu perasaan muak dan kesal yang sangat tebal. Ia mencoba untuk memperhatikan dengan seksama, dirasakan suara yang ditimbulkan kedua orang itu cukup ribut sekali, entah apa yang sedang mereka lakukan di balik semak tak belukar itu. Pelan-pelan Ngo Tok Giyokli bangkit berdiri, sesudah menghembuskan napas panjang ia beranjak menuju kebangunan rumah batu itu. Ia mulai menyadari bahwa kepandayan melepaskan racun dari Ngo Tok pun cukup memiliki kekuatan yang besar untuk menciutkan hati orang lain, ia pun lantas merasa bahwa daripada menolong rekannya secara sembunyi-sembunyi, jauh lebih baik mendatanginya secara terang-terangan untuk meminta kembali Gin Kiyokli. Sementara itu Chus Yau Hang belum pergi terlalu jauh, ia sendiri pun menyembunyikan diri di balik semak tak belukar sambil mengamati gerak-gerik Ngo Tok Giyokli. Ia sangat berharap gadis itu mau segera pergi, meninggalkan tempat itu, sebab menurut tanggapannya, asal Ngo Tok Giyokli sudah pergi meninggalkan tempat itu maka mereka pun tak akan berani mencelakai Gin Kiyok. Dalam dunia persilatan dewasa ini belum ada sesuatu organisasi pun yang suka mengikat tali permusuhan dengan perguruan Ngo Tok Bun yang tersohor karena keganasannya itu. Sebab siapa saja tahu, bila permusuhan sampai terjadi, mereka akan makan tidak enak tidur pun tak tenang, setiap saat selalu khawatir dirinya diracuni orang. Tapi Chus Yau Hang merasa sangat kecewa, ia sudah menunggu hampir satu jam lamanya akan tetapi Kiyat Hei Hoa belum juga menampakkan diri, sadarlah pemuda itu bahwa dugaannya keliru. Gou Tok Giyokli terlalu berkeras kepala, juga terlalu percaya pada kekuatan sendiri, oleh sebab itu ia telah mendatangi kembali musuh-musuhnya itu. Dalam keadaan demikian ia tak bisa menduga bagaimana akibatnya, tapi ia tak dapat menunggu lebih jauh, dia harus berusaha keras untuk menyusup ke dalam organisasi tersebut, ia tak bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk menjadi muridnya Ouyang Xiong sehingga mempermudah gerak-geriknya untuk melakukan suatu penyelidikan. Karena itu setelah mengambil keputusan pemuda itu pun berangkat meninggalkan hutan dan balik ke kota Xiangyang. Setiap tindak tanduknya ini dilakukan sangat rahasia dan berhati-hati, kecuali Gou Tok Giyokli seorang buh di bilang tiada orang kedua yang tahu kalau peristiwa tersebut mempunyai sangkut pautnya dengan dia. Setibanya di kota Xiangyang, ia tetap balik kembali ke rumah penginapan semula. Waktu itu malam hari sudah menjelang tiba, saat setiap rumah sedang memasang lampu. Sekembalinya ke dalam kamar, Cus Yau Hang duduk bersemedi sebentar untuk mengembalikan kekuatan badannya, lalu membaringkan diri ke ranjang untuk beristirahat. Pemuda ini sangat berhati-hati dalam setiap tindak tanduknya, setelah yakin kalau perbuatannya tidak diketahui orang lain, ia pun tidur semalam dengan nyenyak. Keesokan harinya Cus Yau Hang mengunci diri di dalam kamarnya tanpa meninggalkan pintu barang selangkah pun, bahkan sarapannya pun ia perintahkan pelayan untuk menghantar sampai di kamar. Ia berusaha keras untuk mengurangi penampilannya di hadapan umum. Terhadap persoalan yang menyangkut diri Kiat He Ho A, ia telah bertekad untuk cuci tangan dan tidak mencampuri lagi. Begitulah sehari semalam berikutnya dia lewatkan dalam keadaan demikian, mengurung diri di dalam kamar dan tak pernah keluar dari pintu barang selangkah pun. Malam itu kembali dilewatkan dengan aman, keesokan harinya pagi-pagi sekali Cus Yau Hang telah mempersiapkan diri secara baik-baik. Ia mengenakan sebuah jubah panjang berwarna biru yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dengan mengenakan topi berwarna putih yang hampir menutupi sebagian besar wajahnya, kemudian berangkatlah pemuda itu menuju ke jalan raya sebelah utara langsung ke Liyong Siang Pucing. Usianya belum besar pengalamannya dalam dunia persilatan juga tidak terlalu matang tapi begitu turun ke dunia persilatan secara beruntun telah menjumpai beberapa orang tokoh aneh dari pelbagai pengalaman yang aneh pula. Kesemuanya itu sangat bermanfaat dan membantu bagi penambahan pengalamannya membuat pemuda itu belajar berpikir mempertimbangkan dan menganalisa setiap masalah sebelum melakukannya. Apalagi dia dasarnya memang cerdik dan berbakat bagus ditambahai pula pengetahuannya yang cukup luas hal mana membuat semua keputusannya betul-betul luar biasa sekali. Ketika Fajar baru saja menyingsing pintu gerbang Liyong Siang Pucing masih tertutup rapat-rapat, ia tidak mengetuk pintu tapi berjalan mengitari sekeliling Liyong Siang Pucing tersebut. Cukup dilihat dari bentuk luar bangunan yang disebut Liyong Siang Pucing ini dapat diduga bahwa toko kain tersebut benar-benar adalah sebuah toko yang besar sekali. Kedua belah sisinya, dibatasi oleh jalan raya dengan satu bagian bersambungan dengan bangunan lain sedang bagian yang lain berhadapan dengan sebuah lorong kecil. Diam-diam Cus Yau Hang menganalisa letak bangunan tersebut, ia beranggapan bahwa gedung besar ini adalah sebuah gedung dengan tiga bagian yang terbuka lebar. Setelah mengamati sekeliling bangunan tersebut Cus Yau Hang berjalan kembali ke depan pintu gerbang toko kain Liyong Siang Pucing tersebut. Waktu itulah, pintu gerbang telah dibuka lebar seorang lelaki setengah umur berbaju biru yang berdandan dan sebagai pelayan toko muncul dari balik gedung. Belum sempat orar itu menegur Cus Yau Hang telah maju menjura sambil menyapa. To aku terimalah salam hormatku. Manusia berbaju biru kelihatan agak tertegun, kemudian katanya. Kau adalah. Aku si pengemis kecil bernama Lim Giyok, ingin berjumpa dengan Ouyang Ciampuwe. Orang berbaju biru itu segera mendengus dingin. HMM. Majikan kami Sifo'a di tempat ini tak ada pelayan yang berasal dari Marga Ouyang. Aku si pengemis kecil datang dari Kepang ada urusan penting yang hendak dilaporkan. Tanda petik. Orang berbaju biru itu menggelengkan kepalanya melarang Cus Yau Hang berbicara lebih jauh, kemudian bisiknya. Adakah seseorang yang menguntil kedatanganmu? Tak ada yang menguntil kedatangan aku si pengemis. Kecil sudah diutarakan secara cermat dan rahasia orang. Berbaju biru itu mengamati sekejap sekeliling tempat itu, kemudian serunya. Cepat masuk. Cus Yau Hang mengiakan, dengan cepat dia menyelingap masuk ke dalam gedung besar itu. Orang berbaju biru itu berdiri di luar pintu setengah harian lamanya, kemudian baru membalikan badan dan ikut masuk ke dalam rumah. Waktu itu Cus Yau Hang telah menunggu di balik pintu gerbang. Setelah menutup pintu depan orang berbaju biru itu baru bertanya, kau ingin berjumpa dengan Ouyang Ciampo? Benar. Aku dengan dia orang tua sudah mengadakan janji sebelumnya. Orang berbaju biru itu segera manggut-manggut. Baiklah. Kalau begitu ikutilah aku masuk ke dalam. Cus Yau Hang diajak masuk ke dalam sebuah gedung yang terletak pada lapisan yang ketiga, di tengah sebuah kebun kecil berdiri dua orang manusia. Kedua orang itu bukan lain adalah Ouyang Siang yang berjubah hijau berjenggot panjang serta Kyao Winio yang genit. Kedua orang itu berdiri di tengah kebun, sepintas lalu seakan-akan lagi menikmati keindahan bunga, padahal mereka sedang berbicara dengan suara lirih. Baru saja orang berbaju biru itu mengajak Cus Yau Hang melangkah masuk dari pintu halaman. Ouyang Siang dan Kyao Winimau telah memalingkan kepalanya ke arah mereka. Menjumpai tuan majikan orang berbaju biru itu segera menjura. Kiranya Ouyang Siang adalah majikan dari toko kain liong siang puceng tersebut. Setelah mengamati Cus Yau Hang sekejap, Ouyang Siang mengulapkan tangannya seraya berkata kepada orang berbaju biru itu. Periksa keadaan di luar, lihatlah adakah seseorang yang menguntil sampai di sini, kalian harus berjaga-jaga dengan waspada dan berhati-hati. Bila menjumpai seseorang yang mencurigakan, segera datang kemari memberi laporan kepadaku. Orang berbaju biru itu segera membungkukan badan memberi hormat, kemudian mengundurkan diri dari situ. Sedang Cus Yau Hang sendiri langsung maju beberapa langkah ke depan dan jatuhkan diri berlutut. Ouyang Siang tidak mencegah perbuatannya itu, juga tidak berkata apa-apa, menanti pemuda itu sudah selesai melakukan penghormatannya, ia baru berkata. Bangunlah kau! Cus Yau Hang segera mengiakan sambil bangkit berdiri, lalu menyingkir ke samping dengan tangan diluruskan ke bawah. Dengan sepasang metu yang tajam Kyao Winimar mengamati wajah Cus Yau Hang, dari atas sampai ke bawah, seakan-akan dari atas wajahnya itu dia ingin mencari sesuatu. Tapi Cus Yau Hang hanya berdiri dengan tenang dan kepala tertunduk, karena dua orang itu tidak buka suara, maka dia pun tidak mengucapkan apa-apa. Seperminum teh sudah lewat tapi suasana masih tetap ening sepi dan tak terdengar suara apapun. Keadaan semacam ini benar-benar merupakan sebuah ujian yang amat berat, tiada suara bentakan, tiada juga kilatan senjata, tapi dibalik keheningan yang mencekam justru terlintas hawa nafsu membunuh yang amat tebal dan mengerikan. Sepasang metu Cus Yau Hang selalu tertuju ke ujung kakinya, tak pernah ia mendongakak kepalanya. Padahal hawa murninya telah dihimpun ke dalam seluruh badannya guna bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, bila mana Ouyang Xiong atau Kyao Winimar melakukan suatu tindakan yang mencurigakan maka dia akan segera melancarkan serangan balasan. Sekalipun begitu pemuda itu bersikap amat tenang, sedemikian tenangnya sehingga Ouyang Xiong maupun Kyao Winimar yang sangat berpengalaman pun tidak berhasil menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Ouyang Xiong mendehem pelan memecahkan keheningan yang mencekam, tegurnya, Lim Giyok mengapa kau tidak berbicara? Bo Ampua menyesal sekali, kenapa? Mungkin Bo Ampua sudah tak bisa bercokol lagi di dalam tubuh Kepang. Apakah Tantiang Kim sudah mulai mencurigai gerak-gerikmu? Apakah Tantiang Lo sudah menaruh curiga kepadaku atau tidak? Sampai kini Bo Ampua masih belum tahu, tapi yang jelas Yeulip itu si Tau Chu dari kantor siang yang sudah mencurigai gerak-geriku. Yeulip, bagaimana mungkin dia bisa? Dia menitahkan diriku untuk melaksanakan suatu tugas tutur Cus Yau Hong, tapi aku tidak melaksanakan secara baik, rupanya hal ini diketahui anggota Kepang lainnya dan segera melaporkan kejadian ini kepadanya. Tugas apa yang ia perintahkan untuk kau laksanakan? Tanya Kyo Hwini mau tiba-tiba. Mengawasi gerak-gerik Ngo Tok Giyokli. Oh oh oh. Jadi kau telah kehilangan jejak Ngo Tok Giyokli? Bukan kehilangan jejak, melainkan aku telah menunda waktu pengejarannya. Jelaskan lebih terperinci perintah Ouyang Siong. Baik. Yew Tau Chu memerintahkan diriku untuk menguntil. Ngo Tok Giyokli, tapi aku pergi membeli pakaian lebih dahulu, ketika balik kembali ternyata sudah tertelambat. Ngo Tok Giyokli sudah meninggalkan Loteng Wangkeng Lo dan entah kemana perginya, yang lebih celaka lagi ketika aku sedang membeli pakaian ini telah ketahuan anggota Kepang lainnya. Oh 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 oh. Itulah sebabnya ketika Yew Tau Chu bertanya kepadaku, mula-mula aku berhasil mengelabunginya dengan kata-kata yang bohong, siapa tahu kebohonganku berhasil dibongkar tengah hari kemarin, oleh sebab itulah pagi-pagi sekali Bo Ampua sudah berangkat kemari. Bila kau mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri, kenapa semalam tidak langsung kemari selah Ouyang Siong? Hari ini adalah hari ketiga, meskipun Tau Chu amat gelalisah namun tidak berani bertindak secara gegabah Ouyang Siong lantas menggut-manggut. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang apa rencanamu selanjutnya? Jika Lico Ampua hendak membatalkan janji yang dulu, terpaksa Tau Chu harus berkelana dalam dunia persilatan dan menyelamatkan diri ke ujung dunia sana. Anggota Kepang tak terhitung jumlahnya, ketajaman metode dan pendenageran mereka pun luar biasa, mampukah kau meloloskan diri dari pengejaran mereka? Tia Chu tidak rela untuk menyerahkan diri dengan begitu saja, yaa apa boleh buat lagi, terpaksa aku harus pergi beradu nasib. Mendengar itu Ouyang Siong segera tertawa terbahak-bahak. Haa 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 bangun, bangun, kau telah melakukan penghormatan besar dengan mengangkat diriku sebagai gurumu, mulai detik ini kau sudah terhitung murid perguruanku. Sambil tertawa Chu Siow Hang segera bangkit berdiri, katanya. Terima kasih banyak atas kesediaan Lico Ampua untuk menerima diriku sebagai murid. Ouyang Siong berpaling dan memandang Kiao Winima kemudian katanya. Dia adalah nona Kiao cepat memberi hormat kepadanya. Setelah memanggil Ouyang Siong dengan sebutaan suhu Chu Siow Hang merasakan hatinya amat ngurung tak sedap, Ia khawatir sekali kalau Ouyang Siong menyuruh memanggil Sunio kepada perempuan itu, maka legalah hatinya setelah orang itu hanya menyebutnya sebagai nona Kiao. Cepat-cepat ia memberi hormat sambil menyapa, menjumpai Kiao Loci Ampua. Tak usah banyak adat, mundur ke pinggir sana seru Kiao Winio sambil melepaskan tangannya. Chu Siow Hang segera mengiakan dan mengundurkan diri ke samping. Kiao Winio segera berpaling ke arah Ouyang Siong dan menegur dengan suara dingin. O-O-O, D-W-O-O. Barusan kau suruh Lim Giok menyebut apa kepadaku? Ouyang Siong tersenyum. Winio katanya, kau ingin dia memanggil apa kepadamu? Kecuali Lo-O-O tak pernah kau jemput pulang dengan menggunakan tandu besar, hubungan di antara kita berdua sudah tiada rahasia apa-apa lagi, kenapa kau tidak suruh dia memanggilku dengan sebutan Sunio seru Kiao Winio penasaran? Mendengar itu, Ouyang Siong segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha Kiao Winio, apa sih artinya suatu sebutan bagimu? Ha-hmm. Aku sih memang tak ambil peduli cuma aku merasa tak ada salahnya juga kalau suruh dia menyebut Sunio kepadaku. Persoalan ini lebih baik kita bicarakan lagi di kemudian hari, bagaimanapun juga Lim Gioktoh tak akan pergi dalam waktu singkat, di kemudian hari jika kau ingin menyebut apa kepadamu, rasanya hal ini juga bukan sesuatu yang terlalu sulit Kenapa? Di kemudian hari apakah kau akan menahannya untuk selalu mendampingimu? Apakah lantaran wajahnya terlalu cakep, maka kau merasa agak khawatir? Hei, apa maksudmu berkata demikian tegur Kiao Hwinio dengan Matt Molotot? Oh yang syong segera tersenyum. Kiao Hwinio, kita tak usah membicarakan soal ini lagi, oh ya aku ingin tahu saat ini Ngotok Giokli ada di mana Setelah persoalan dialihkan ke masalah yang lain Kiao Hwinio pun segera tersenyum, sahutnya Dia masih saling bertahan dengan Titian Hua, meskipun Titian Hua berhasil menotok jalan darahnya, namun gadis itu pun telah melepaskan racun jahat ke dalam tubuh Titian Hua Sekarang, apakah mereka masih berada di dalam rumah kecil di bawah bukit Kiao Hwinio memanggut-manggut? Selama bergaul dengan Titian Hua beberapa hari ini, berhasilkah kau menggorek beberapa keterangan dari mulutnya? Kembali Oh yang syong bertanya, Titian Hua si bocah muda itu sungguh hebat sekali, ia pandai sekali menutup mulut sampai sekarang aku masih belum berhasil untuk menggorek keterangan apa-apa darinya Oh yang syong segera tertawa, kembali dia berkata Hwinio, dengan pengalamanmu yang cukup matang dalam dunia persilatan, apalagi kepandainmu untuk berbicara, masakah tiada kabar berita apa-apa yang berhasil kau dapatkan? Ketahuilah, Titian Hua si bocah muda itu bukan seseorang yang gampang dihadapi, cuma kalau Ngo Tok Giok Li tidak memunahkan pengaruh racun yang mengeram di dalam tubuhnya, lewat tengah hari nanti selembar jiwanya pasti akan melayang Jika dia mampus, urusannya pasti akan bertambah terang kata Oh yang syong sambil tertawa Aku pun berpendapat demikian Baiklah, sebelum tengah hari nanti, aku ingin berkunjung ke rumah batu itu Sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Cus Yau Hong, sambungnya Lim Giok, apakah kau mempunyai suatu akal agar orang-orang Kepang tidak mengenali raut wajahmu lagi? Setiap anggota Kepang semuanya pernah belajar ilmu merias muka, cuma Tecu tak berani menjamin apakah penyaruan Tecu berhasil mengelabui ketajaman mati orang-orang Kepang atau tidak Kalau begitu, cobalah untuk menyaru Cus Yau Hong mengiakan, dia lantas putar badan dan mengundurkan diri dari situ Tak lama kemudian si anak muda itu telah muncul kembali di hadapan mereka berdua Meskipun wajahnya telah dirubah sedikit namun tidak terlalu banyak perubahannya Ah ah ah, tidak bisa, tidak bisa penyaruanmu itu kurang sempurna, kata Kyao Hwi Nio sambil menggelengkan kepalanya Cus Yau Hong segera berpikir Kyao Hwi Nio mau agaknya paling susah dihadapi, aku tak usah menyakiti dirinya berpikir sampai di situ Cus Yau Hong segera menjura seraya berkata Mohon lo Ciam Pua suka memberi petunjuk sambil tertawa Oh yang Siong berkata pula Kyao Lo Ciam Pua adalah seorang ahli dalam ilmu merias wajah Bila ia bersedia memberi petunjuk kepadamu tanggung banyak manfaat yang bakal kau raih dirinya Hayo jalan, aku akan meriaskan wajahmu seru perempuan itu Kepandainya merias muka betul-betul luar biasa sekali Setelah meriaskan wajah Seng Pemuda dia pun memanggil tukang jahit untuk buatkan delapan setel pakaian baru untuk Cus Yau Hong dan menitahkan mereka untuk kerja lemur Ketika selesai menyaruh dan bercermin, mau tak mau Cus Yau Hong harus mengagumi juga kelihayan Kyao Hwi Nio di dalam merias muka walaupun cuma beberapa olesan saja Tapi seluruh bentuk wajah pemuda itu telah mengalami banyak perubahan Setelah memperhatikan sekejap ke kiri dan ke kanan, Kyao Hwi Nimar melirik sekejap ke arah Oh yang Siong, kemudian katanya sambil tertawa Besok, jika ia telah berganti dengan pakaian baru, tanggung sekalipun dia berjalan di sisi Yulip Belum tentu orang itu bisa mengenali dirinya kembali Kepandain Kyao Chiampu sungguh amat lihai puji Cus Yau Hong Naktukas Kyao Hwi Nio dapatkah kau memanggilku dengan sebutan Sun Yiu? Aku dengan gurumu Titik Hwi Nio cepat-cepat Oh yang Siong memotong, ingatlah saat ini adalah saat apa, bila persoalan tersebut Dibicarakan, mungkin Giyok Ji malah akan kau buat menjadi kebingungan Dari pembicaraan tersebut dapat terlihat betapa sayangnya orang ini terhadap Cus Yau Hong Ini menandakan pula bahwa dia merasa sangat kegembira karena bisa menerima seorang murid seperti itu Oh oh rupanya kau ada maksud untuk mencegah ia memanggil diriku sebagai Sun Yiu Yia Urusan kita lebih baik jangan diberitahukan kepadanya, janganlah membuat bocah itu tertawa geli setelah mendengarnya Sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Cus Yau Hong, kemudian melanjutkan Kau tetap tinggal di sini sambil berjaga-jaga, bila tiada urusan penting jangan sekali-kali pergi meninggalkan gedung ini Sambil menjurah Cus Yau Hong segera mengiakan Sedang Ngoyang Siong segera menarik tangan Kiao Winio dan diajak berlalu dengan langkah lebar Memandang bayangan punggung kedua orang itu, diam-diam Cus Yau Hong berpikir Sepintas lalu kedua orang ini tampak rukun dan sayang menyayangi padahal dalam hati kecilnya saling bertentangan Entah apa yang sedang diriburkan mereka berdua Seolah-olah mereka seperti lagi berusaha untuk mendapatkan sesuatu Tiba-tiba saja Cia Sia Hong mendapat suatu perasaan yang aneh Ia merasa pertentangan antara kedua orang itu seakan-akan mempunyai sesuatu maksud yang sangat Mendalam bila diperhatikan lebih seksama lagi tidak sulit rasanya untuk menemukannya Berpikir hal ini, dia terbayang kembali di Ringgo Tok Giyokli Akhirnya gadis itu terjatuh kembali ke tangan Titian Hua Sayang keterangan dari Kiao Winio kurang begitu jelas Ia tidak berhasil meraba apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Hari itu seharian penuh Ouyang Siong dan Kiao Winio pergi meninggalkan rumah Sampai malam sekali mereka baru pulang Cus Yau Hang mendapat pelayanan yang cukup memuaskan Seorang dayang bertugas menghantar hidangan yang lezat baginya Sayang tidak disediakan arak Untung saja Cus Yau Hang tidak begitu gemar minum arak Selamat menikmati